menanam hiduponik mudah dan murah tidak perlu rumit memeliharanya kalau dimakan belalang anggap saja sebagai bagi-bagi rejeki guys terhadap binatang ya Assalamualaikum Wr Wb hello guys jumpa lagi dengan Elang Dayam Family nah guys begini guys setelah taman poniknya sawinya dipanen guys nah sekarang tersisa bagian-bagian atau tanaman-tanaman yang kecil guys sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang ayo guys ikuti kami ya memantau tanaman hiduponik yang kami miliki di rumah kami guys nah ini guys tanaman hiduponik yang kami miliki di rumah guys ya setelah tanaman-tanaman dewasanya dipanen semua guys ya yang tersisa sekarang adalah tanaman-tanaman yang menjadi generasi penerusnya guys nah sekarang terlihat ya tanamannya sudah terisi penuh setiap lubang sudah terisi penuh dan nanti menjadi generasi lanjutan yang akan menggantikan tanaman yang akan kita panen berikutnya guys nah seperti yang di ujung sana guys jadi yang sebagian besar yang sisa-sisa itu kita pindahkan ke ujung luar ya yang bagian luar nah sawi ini macam-macam guys ya ada sawi keriting ya selada dan juga sawi sawi manis ya ini juga ada ini seledri nah kita lihat bagian atas ya ini ada sistem dua rak yang kami lakukan jadi sistemnya padat ya guys sistemnya padat kemudian atapnya menggunakan atap plastik jadi matahari langsung bersinar guys karena apa karena tanaman ekroponik sangat memerlukan sinar matahari langsung guys ya jangan khawatir apabila tanamannya layu ya biasanya cukup layu ada layu kalau waktu matahari langsung tapi nanti dia segar kembali guys tidak mati nah ini tanamannya kita lihat oh ini ada yang tumbang guys kita betulkan dulu guys ya ayo kita betulkan guys ini ada yang tumbang ini harus segera guys ya karena kami menggunakan botol ya ini sistem pakai botol ini sangat praktis guys ya silahkan guys yang penasaran dengan cara menanam hidroponik ala kami guys cek ya di konten kami sebelumnya pernah kami laki buat tutorial cara menanam hidroponik dengan cara sistem seperti ini guys ya alhamdulillah ya mantap ya guys bila kita memiliki tanaman hidroponik sendiri di rumah kapan kita mau masak tinggal langsung kita ambil saja guys dari tepun hidroponik yang kita miliki nah kita lihat dari depannya guys ya saya putar ya nah ini dari samping nih ya dari samping dari samping nah ini ini kondisi rak bawah yang ini adalah kondisi rak atas guys kita punya punya tiga rak nih ya nah rak paling bawah guys itu kita menggunakan ini guys yang ini ya ini pakai akuaponik nih pakai air ikan ini gunanya untuk pembibitan jadi disana ada pembibitan itu kita lakukan dengan maksud untuk menggantikan tamah hidroponik yang sudah dipanen guys jadi nanti kita isi kembali setiap minggu nih ya kita isi lagi setiap minggu nah guys ini adalah tanaman hidroponik dari depan ya guys nah ini ada yang sudah berbunga guys ini yang tanaman lama ya sengaja karena nanti kalau buahnya ini bisa jadi bibit guys saya biarkan aja sebetulnya kita punya dua pot yang kemarin sudah tua ini situasi tanamannya guys nah mantap ya guys tanamannya tumbuh-subur insyaallah dengan pembibarian nutrisi nah ini nutrisinya harus dijaga guys ya nutrisinya dijaga nah ini tadi malam kan hujan besar guys jadi tadi ada dua pot yang tumbang guys ini ada pasir nanti saya siram cuci dulu ya kita cuci nanti gampang dibersihkan ya jadi kalau tumbang harus kita perhatikan seperti ini guys ini sudah cukup besar nih bisa dipanen ya ini sisa-sisa guys yang bagian depan nah ini ada juga yang sawi keriting nih ya selada nih ya selada ini bisa langsung dimakan mentah-mentah guys ya untuk lalapan nih enak nih guys ya mantap nah ini juga ada nyempil nih satu guys ya ini cabai tapi cabainya bukan cabai cabai hias ya cabai bulat nah tadi saya lihat ada ada yang kosong satu ya kita ambil ya guys kita ambil dari bagian pembibitan nah ini ya ini salah satu contoh ya pakai bahan planel digulung nah ini ada akar nampaknya nih kan nah pakai botol ya jadi botol-botol sisa jangan dibuang guys bisa kita pakai untuk atau kita rasakan untuk wadah ya ini ini saya tanam dari yang kosong tadi ya nah jadi memang tanamannya bervariasi besarnya guys ya karena kita pun menanamnya dengan sistem campur ya panennya pun campur mau menanam yang mana dulu terserah ya nah kalau yang bagian bawah yang tadi saya katakan ini adalah bagian pembibitan ini pakai sistem akoponik nah kalau hidroponik ini ada ember guys ya ada ember di bawah ini ini ember untuk wadah nutrisi ya hidroponik kita pakai sistem abemix ya pakai nutrisi abemix jadi airnya disedot dari sini ke atas dan dibuang kembali masuk lagi ke dalam ember jadi sirkulasi terus ya ini pot-pot yang sudah siap dipindahkan ke atas ya guys nanti kita pindahkan ke atas kalau kita menanam dengan sistem akoponik pun sebetulnya sayurnya bisa tumbuh guys tapi jauh lebih lama ya berbeda dengan hidroponik karena dia menggunakan apa pupuk kimia kan abemix nah sebetulnya yang mau aman kita bisa juga menanam hidroponik dengan organik ya jadi kita pakai pupuk buat larutan organik ya untuk pupuk kekuatannya nah ini ya ada beberapa yang memang sudah banyak bolong batis sudah dipakai semua ke atas seperti itu guys ya bekas ini nanti kita bisa pakai kalau sudah selesai kita pakai kembali ya dan dicuci atau dijemur dibersihkan dan bisa dipakai kembali semoga menginspirasi guys ya menanam hidroponik mudah dan murah tidak perlu rumit memeliharanya ya kalau dimakan belalang anggap saja sebagai bagi-bagi rejeki guys terhadap binatang ya demikian guys sudah mengikuti kegiatan kami di pagi ini untuk memantau tanaman hidroponik yang kami miliki guys sudah sebesar apa dan bagaimana kita memindahkan tanaman yang sudah kita ambil guys ya dari pembenihan atau pembegitan yang suka dengan konten ini silahkan like komen dan share ke social media kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati